Jangan lupa subscribe channel ini Jangan lupa subscribe channel ini Yes! Aku tidak akan gentar, kita tidak akan takut Karena apa? Kita berjalan bersama dengan Tuhan Dan teacher percaya, anak-anak juga percaya ya Ketika Tuhan bersama kita, hidup kita pasti penuh kemenangan Amin Anak-anak yang dikasih Tuhan berabad-abad silam ada sebuah penyakit yang diberi nama penyakit cacar Ini adalah penyakit yang ditakuti oleh banyak orang Penyakit ini menular dan bisa mematikan Tidak peduli anak kecil ataupun orang dewasa yang daya tahan tubuhnya lemah bisa terkena cacar Dan orang di masa lalu sangat takut dengan cacar Karena cacar bisa mematikan Gejala yang paling khas adalah Gatal-gatal dan ruam pada kulit Berbagai cara telah dicoba untuk menyembuhkan penyakit ini Tapi tidak satupun yang berhasil Hingga suatu hari di tahun 1796 Ada seorang dokter dari Inggris yang bernama Edward Jenner Dia adalah bapak dokter yang berhasil menemukan vaksin cacar Wow, luar biasa Dan berkat penemuannya Kita yang hidup di zaman ini Tidak perlu lagi khawatir dengan sakit cacar Karena vaksin yang ditemukan oleh bapak Edward Jenner Bisa mengatasi dan mengobati penyakit cacar Nah, karena penemuannya itu Bapak Edward dijuluki sebagai bapak imunologi Anak-anak, saat ini situasi kita juga sedang mengalami kesusahan Karena virus COVID-19 Tapi teacher mau ajak anak-anak Untuk percaya bahwa kesulitan ini semuanya akan berakhir Di masa yang lampau, dokter Edward bisa menemukan vaksin untuk cacar Dan itu membuat para dokter di seluruh dunia bersemangat untuk memerangi berbagai penyakit mematikan Hingga kini sudah ada ratusan bahkan ribuan vaksin Yang bisa mengatasi penyakit sudah ditemukan Nah, anak-anak, mari kita bawa di dalam doa Setiap pagi dan malam sebelum tidur Luangkan waktu berdoa Untuk para dokter, ilmuwan, dan pemerintah di seluruh dunia Agar bersemangat Dan diberi hikmat kecerdasan oleh Tuhan Supaya vaksin COVID, obat-obatan untuk COVID bisa berhasil Dan pada akhirnya, kita semuanya tidak perlu lagi takut dengan penyakit corona Untuk saat ini, demi keselamatan dan kesehatan kita Dijar mau mengingatkan Anak-anak jangan lupa ya Sering mencuci tangan Pakai masker dengan benar Dan jaga jarak Hindari kerumunan Tidak perlu pergi keluar rumah Jika tidak ada hal yang sangat penting Oke, semangat ya Jalani hari bersama dengan Tuhan Tuhan Yesus memberkati Amin